Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan ustazah yang saya hormati Perkenalkan saya Alia Kusuman Murjanah dari kelas 7A Pada kesempatan ini Izinkan saya untuk menyampaikan hasil resensi buku Buku yang saya pilih untuk saya resensi Judulnya Ocon Jaga Ake Endokesi Ploro Buku Ocon Jaga Ake Endokesi Ploro Ini merupakan buku yang berisi kumpulan cerita-cerita Cerpen-cerpen dalam bahasa Jawa Yang ditulis oleh Bu Umi Kuntari Buku ini tebalnya 158 halaman Ini diterbitkan oleh Kana Media Yogyakarta 1 tahun 2013 Kumpulan cerpen ini diawali dengan cerpen yang berjudul Ocon Jaga Ake Endokesi Ploro Judul cerpen tadi dijadikan sebagai judul buku ini Nah Ocon Jaga Ake Endokesi Ploro ini menceritakan tentang seorang anak perempuan Yang namanya Dina Dina itu suka mengharapkan sesuatu yang belum tentu terjadi Suatu hari Dina itu sedang menunggu nasi syukuran tetangganya Tapi sampai Dina itu mau berangkat sekolah Nasinya gak dateng-dateng Yaudah akhirnya Dina berangkat sekolah Tapi belum sarapan Ternyata di sekolah Dina juga gak jajan Ataupun gak makan sama sekali Dan terus-terus itu Dina pulang Oh ternyata nasinya juga belum dateng Amanat yang dapat kita ambil dari cerpen tadi Adalah kita tidak boleh menggantungkan sesuatu yang belum tentu terjadi Ataupun berkaitan dengan orang lain Seperti contoh di kisah di natas lain Ocon Jaga Ake Endokesi Ploro Masih ada 14 cerpen lain Pendapat saya itu semua tokoh cerpen itu merupakan anak esempel Dan konfliknya pun yang ada dalam kehidupan sehari-hari Seperti yang hubungannya dengan guru, orang tua, teman Dan penyelesaiannya pun juga mengandung nilai-nilai Seperti nilai-nilai kejujuran Nilai-nilai menghormati orang tua dan guru Dan ada satu cerpen yang mengandung nilai cinta lingkungan Yang judulnya Memayu Hayuning Pemono Yang artinya Menjaga Keindahan Bumi Di antara 15 cerpen Yang paling menarik menurut saya itu cerpennya yang judulnya Tunggak Jarak Majak, Tunggak Jatismi Terus habis itu ada Sopo Salasele dan Wang Sinawang Kenapa? Karena cerpen-cerpen itu mengajarkan kita untuk bekerja keras Bertanggung jawab dan mensyukuri keadaan Tanpa ada kesan menggurui Jadi kayak contoh gitu untuk kita Untuk kelebihan buku ini Yang pertama Buku ini cerpen-cerpennya sangat menarik, ringan, dan mengajarkan banyak hal kebaikan Sehingga pantas untuk dibaca oleh semua kalangan, semua usia Yang kedua Buku ini walaupun ada kosa-kota-kosa kata yang sulit dipahami Namun ada perjemahan dalam bahasa Indonesia di bagian awal buku Yang ketiga Buku ini juga ada banyak pengkapan dalam bahasa Jawa Yang dijadikan sebagai judul cerpen Yang ketiga Buku ini juga dapat digunakan untuk berlatih dalam memahami bahasa Jawa Dan yang kelima Buku ini bahasa Jawa krononya bisa digunakan untuk berlatih sopan santun dalam menggunakan bahasa Jawa ke orang yang lebih tua Nah untuk kekurangan buku ini Yang pertama Karena ini bukunya ini menggunakan bahasa Jawa Jadi hanya orang-orang yang bisa bahasa Jawa lah yang dapat memahami isi cerpen-cerpen di buku ini Yang kedua Di buku ini masih ada kosa-kosa kata dalam bahasa Jawa krono yang masih sulit dipahami Karena jarang ditemui dalam kehidupan seharian Demikianlah resensi buku Ojo Jaga Aken Doktesi Ploro Untuk selengkapnya Ustadz dan Ustadz bisa baca sendiri Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati